Intro Kurang lebih sebanyak 50 ribu pengunjung datang dalam festival Banyuangi Bersolawat yang digelar di Stadion di Penegoro, Senin malam 26 November 2018. Meski dalam kondisi hujan yang sempat mengguyur Banyuangi, hal tersebut tak menyurutkan langkah para pecinta solawat untuk hadir bersolawat bersama Habib Syed bin Abdul Qadir. Tak hanya lantunan solawat yang berkumandang, namun tak kalah antusiasnya menyuarakan nasionalisme dan ungkapan cinta NKRI turut bergema dari seluruh Stadion. Habib Syed menjelaskan, kehidupan beragama di Indonesia merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa antara agama dan negara tak saling menegasikan tapi justru saling mendukung. Event ini juga mendapat apresiasi positif dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Jenderal Purnawirawan Muldoko yang hadir pada acara tersebut. Menurutnya, perpaduan tersebut akan melahirkan stabilitas negara. Bupati Banyuangi Abdullah Azwar Anas juga menyebutkan, persatuan berbagai elemen masyarakat di Banyuangi terus dijaga. Berbagai kegiatan bersama maupun komunikasi dengan pemuka agama terus digalakkan di Kabupaten Banyuangi. Selain itu, Bupati Anas juga menyampaikan berbagai perkembangan Kabupaten Banyuangi yang telah diperoleh selama ini. Terima kasih kepada para ulama, tokoh-tokoh agama, lintas agama, dan seluruh masyarakat Banyuangi. Atas dukungan dan doanya, Alhamdulillah, perkembangan bertahap Banyuangi bisa seperti sekarang ini. Oleh karena itu, atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih. Sekaligus, kami menyampaikan perumahan maaf. Saya dengan Mas Yusuf, dan seluruh staf pemerintah daerah, jika masih banyak program yang belum bisa kami wujudkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu dan tak sekalian, berkat dukungan ibu dan tak sekalian, pendapatan rakyat Habib Pak Nurdoko, dulu pendapatan rakyat Banyuangi per tahun 15 juta per orang per tahun, di bawah kota-kota di Jawa Timur termasuk Malang dan Jember. Alhamdulillah sekarang, berkat kerja keras dan doa para ulama, tokoh kualitas agama, pendapatan rakyat dari 15 juta per orang per tahun, naik menjadi 45 juta per orang per tahun. Pada kesempatan tersebut juga hadir Habib Zindan bin Novel bin Salim Zindan, ulama asal Banten tersebut, hadir untuk memberikan tausia. Acara tersebut juga dihadiri puluhan Kiai dan Habaib, berbaur dengan para pejabat yang juga menyempatkan diri bergabung. Selain Kepala Kantor Staf Kepresidenan, hadir juga Ketua Apkasi, Mardari Maming, dan Forum Pimpinan Daerah Banyuangi. Alfian Firdaus melaporkan.